Kim sedang berjalan-jalan dengan anjingnya. Halo, kau bayangkan tidak hari ini ada diskon gila untuk ramen? Iya, Samantha, aku juga tidak percaya. Tapi itu enak. Kelly, kembali. Kau kemana? Itu masalahnya. Kucing lagi? Apa itu? Oh, sayang, bagaimana bisa sampai di sana? Kemarilah, kau aman bersamaku. Kita perlu potongan rambut Bob buat kuncir kuda. Oh, tiga kubus menyala. Mana yang kau pilih? Segitiga. Lihat apa isinya. Pita. Gaunnya siap. Lee benar-benar imut. Ayo kutunjukkan kamarmu. Selamat datang. Oh, lucunya. Kau dan Kelly akan berteman. Aku segera kembali. Iya, ayo. Minumlah susu, sayang. Anjing dapat tulang. Ups, aku hampir lupa. Aku punya sekeranjang mainan. Boneka mana yang kau suka? Mungkin yang ini? Tidak. Aku tahu kau gadis cerdas. Kau mungkin butuh mainan yang lebih rumit. Hmm, pilih apa ya? Aku tahu. Tunggu sebentar. Kotak dengan berbagai bentuk lubang. Holes tepinya. Rekatkan untuk membuat kubus. Pakai kertas busa untuk bentuk warna-warni. Bentuknya pas sekali. Ini untuk mengembangkan kecerdasan. Hadiah kecil untuk bayiku. Lihat, kita harus memilih bentuk-bentuk ini. Agar semua bentuk masuk ke tempatnya. Apa? Kau langsung berhasil tanpa membuat kesalahan. Bagus sekali. Apa kau lelah? Waktunya tidur. Bawa jerapa ini untuk menemanimu. Tidak? Hmm, kau mau tidur dengan pemilah bentuk itu? Baiklah, tidak apa-apa. Konon anak-anak tumbuh saat tidur. Selamat pagi, sayang. Pemilah bentuk terlalu sederhana bagi Lee. Gadis itu tertarik pada buku. Menyenangkan untuk membaca, tapi cuacanya bagus. Waktunya jalan-jalan dengan mainan baru. Wow, ada banyak manik-manik. Tambahkan leontin. Ada paku hias di bawah. Mainan itu bisa berputar. Masukkan bahan ke dalam gelas. Sihir Lalilu menciptakan ransel. Sekarang gasing tidak akan hilang. Ayo main di luar. Lee suka bermain gasing. Koleksi kecilku saatnya membawa keluar. Anak-anak di taman bermain dengan gawai mereka. Kenapa mereka? Kenapa diam saja? Hei, lihat yang kupunya. Lihat yang bisa kulakukan. Wow, apa namanya? Gasing. Apa kau penyihir? Siapapun juga bisa. Potong styrofoam lebih kecil. Nah, sekarang pilih sedotan. Tambahkan manik dan sisipan. Pembidik sudah jadi. Ini berlian imitasi. Ini jadi indikator. Lebih asik lagi main dengan blaster. Lee pergi ke taman bermain. Akan ada pertempuran. Halo teman-teman. Boleh ikut bermain? Tentu saja. Rasakan piu-piu. Hei, itu tidak adil. Sudah cukup. Kau akan kubalas. Tolong. Ah, tolong ampuni aku. Wow, busa sabun. Ya, seru sekali. Blaster yang sangat keren. Apa lagi yang bisa? Kutunjukkan. Ganti modenya dan... Wow, aku jadi pelangi. Keren. Satu tembakan lagi dan... Pelangi muncul di langit. Lee, kau benar-benar seru. Memang. Lee bertambah usia. Gambar mata coklat dan garis mata gelap. Rambut ditata dua ekor kuda. Wow, kau memakai gaun baru. Hiasi rambut dengan ikat rambut. Kau tidak sia-siakan waktu. Tas bahu yang kau butuhkan. Gadis ini sangat mandiri. Sekarang dia yang bawa anjingnya jalan-jalan. Cepat, berkelilinglah. Aku akan membaca. Ada apa, sayang? Oh, kau menemukan burung. Burung ini jatuh dari sarang. Ayo kembalikan. Burung ini berterima kasih pada kita. Oh, ada banyak anjing. Kalian lapar? Aku bawa banyak camilan. Ini cukup untuk semua. Lee menjadi remaja. Fitur wajahnya berubah. Gambar mata imut. Sayang, diamlah. Kami akan meriasmu. Rambut dan poni yang bagus. Waktunya berpakaian. Buat detailnya. Jahit jaket warna cerah. Dia memakai sepatu cats dan stocking putih. Lee sangat memperhatikan detail. Dia sedang di kamarnya. Aku sudah membaca semua buku. Bosan. Aku tahu menari akan menghiburku. Iya, menari. Melompat di tempat tidur selalu seru. Hati-hati. Aku meluncur. Senang sekali berada di rumah. Oh, saatnya mengunggah suafoto ke laligram. Aku mau ubah sesuatu. Benar, alis. Aku mau bentuk yang sama seperti ini. Aku akan pergi ke salon. Potong sedotan. Tutup ujung dengan manik. Ujung semprotan sudah siap. Gambar bentuk alis pada kertas mengkilap. Set pembuat alis sudah siap. Kemas dan bawalah ke salon. Selamat datang. Kau mau apa? Aku mau alis. Alis yang sangat tebal. Tunggu sebentar. Ini stensil dan semprotan khusus. Ini yang terbaru. Klienku menyukainya. Ayo kita coba. Aku siap. Pasang stensil. Siap. Lihatlah. Ah, mengerikan. Aku tidak mau alis menyambung. Ups, kami akan perbaiki. Seperti ini. Aku seperti angry bird. Aku mau alisku seperti idol aku. Aku mengerti. Satu percobaan lagi. Ya, keren. Sekarang aku puas. Terima kasih. Satu percobaan lagi. Satu percobaan lagi. Satu percobaan lagi. Satu percobaan lagi. Buat lengan baju dari kain tipis. Butuh aksesori khusus untuk baju ini. Tampilan yang gaya. Li menjadi orang dewasa yang sibuk. Dia punya keluarga. Tapi pekerjaannya menghabiskan waktu. Iya, aku lihat statistiknya. Itu sangat buruk. Aku tidak akan setuju. Ibu, ayo bermain. Maaf sayang, ibu tidak bisa. Ibu sibuk. Rapat jam 3 di Wall Street. Ibu, ayo main video game. Oh, aku ingat menghabiskan berhari-hari bermain ini. Kenangan yang indah. Waktu berlalu cepat. Anak-anak jadi dewasa dalam sekejap. Ibu akan cuti. Kita akan bermain, oke? Ibu dan putrinya mulai bermain game. Ayo main boneka juga. Akhir pekan yang menyenangkan. Kita selalu bermain. Lapisi lapangan untuk bermain go dengan pengadu kopi. Poles biji pohon ek. Kereta membawa biji-bijian. Ambil sedikit. Sekarang bisa bermain. Tahun-tahun berlalu. Litua bertemu temannya Sisu. Satu permainan lagi akan kulanjutkan rajutan. Hei, kenapa kau sibuk dengan ponsel? Aku bermain go. Tidak bisa berhenti. Mau bergabung? Bermain dengan bot membosankan. Ayo main bersama. Duduklah. Akanku bawa kepingnya. Aku datang. Oh, kepingnya tumpah. Unggu-unggu. Tahan, sobat. Kau baik-baik saja. Ayo, kubantu kau duduk. Terima kasih. Untung saja ada kau. Ayo bermain. Mereka ngobrol dan bermain dengan seru. Oh, 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 oh.